Assalamualaikum, welcome back to my channel Hai Besti, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat ya Amin Masih suasana lebaran? Sebelumnya, aku mau ucapin Minal Aidin, Wolf Aidin Mohon maaf, lahir dan batin Gimana nih lebaran kalian tahun ini? Pada mudik gak? Di video kali ini, aku mau ajak kalian Ikutin perjalanan mudik aku nih Karena, alhamdulillah Tahun ini, aku bisa mudik lagi Setelah 2 tahun ini Gak boleh mudik Karena pandemi covid-19 Tapi sebelum kita lanjut Nonton videonya Aku mau ucapin makasih buat kalian Yang udah klik video ini Dan buat kalian yang baru mampir di channel aku Silahkan dukung channel ini ya Agar lebih berkembang dengan cara Klik like, comment, subscribe Dan juga share ke semua media sosial yang kalian punya Agar aku lebih bersemangat lagi Bikin video-video berikutnya Terima kasih Oke, gak usah berlama-lama lagi yuk Langsung aja Check it out Di video kali ini Aku lagi ada di rest area Kilometer 260B Heritage Banjaratma Di ruas tol, penjagan, pemalang, kabupaten, brebes, jawa tengah Menjadi salah satu tempat populer untuk melepas penat Tempat istirahat dan pelayanan ini Tak sekedar tempat singgah untuk mengisi energi Tetapi juga menjadi tempat wisata atau rekreasi Rest area kilometer 260B Punya bangunan klasik yang masih tambah kokoh Kesan unik dan ikonik muncul karena Rest area ini dibangun dengan memanfaatkan Cagar budaya pabrik gula Banjaratma, peninggalan Belanda Lokasi rest area bekas pabrik gula Banjaratma Berada di kilometer 260B Yang masuk dalam wilayah kabupaten, brebes, jawa tengah Menilik sejarahnya Pabrik gula Banjaratma Dibangun pada tahun 1908 Oleh Envy Culture Mads Capich Yaitu sebuah perusahaan perkebunan Yang berpusat di Amsterdam, Belanda Setelah gulung tikar pada tahun 1997 Komplek pabrik gula yang berdiri di lahan seluas 10,5 hektare ini ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya Seiring dengan dibangunnya berbagai rest area Tol Trans Jawa Rest area pabrik gula Banjaratma Mulai direvitalisasi menggunakan bangunan lama Dan melakukan penyesuaian fungsi Tanpa banyak mengubah tampilan dari bekas pabrik gula Banjaratma Lokasi ini mulai dioperasikan sebagai tempat persinggahan pengguna tol Sejak 17 Maret 2019 Karena mengambil lokasi di bangunan tua bekas pabrik gula Maka sudah bisa dipastikan banyak lokasi foto yang bisa digunakan Latar belakang bangunan klasik yang tersedia di sana Juga menjadi salah satu daya tarik utama rest area di berebes ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Di tengah res area Banjaratma Ada taman berupa kebun binatang mini berkaca Fasilitas ini cukup menarik bagi anak-anak Di dalamnya terdapat burung-burung Res area ini memang beda dengan yang lain Bahkan bangunannya tampak masih lawas Bukan berdesain minimalis modern Seperti pada umumnya res area sekarang Tak lengkap rasanya Jika singgah ke res area Banjaratma ini Tanpa bersantap dan berbelanja oleh-oleh bukan Nah res area Banjaratma ini Menyediakan keduanya loh Cara lengkap dan terjamin kelezatannya Memiliki area yang luas Res area Banjaratma Sanggup menampung banyak pelaku UMKM Yang tersedia dan menyediakan berbagai macam Serta oleh-oleh yang bisa dipilih Diketahui wilayah Berbes Tegal Dikenal dengan produk bawang merah Telur asin Kerupuk melarat Sate kambing Teh dan poci Tidak ada tempat-tempat ini Sudah apa yang ini disini Diketahun Tidak ada tempat Boci Tidak ada tempat Diketah Tidak ada tempat Tidak ada tempat Sudut-sudut rest area dimanfaatkan sebagai tempat memajang berbagai mesin peninggalan masa lalu Salah satunya mesin penggiling tebu dan bekas tungku yang mempercantik suasana Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!